Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita lihat ini ada 25 siswa, 25 siswa, di sini 10-nya wanita, lalu 15-nya pria. Kalau kita lihat, dipilih 3 siswa, 3 siswa itu diinginkan 2 wanita, 2 wanita, 1 pria ya. Nah, berapa kejadian yang mungkin yang ditanyakan adalah seperti itu. Di sini misalkan kita pilih wanita 1, wanita 2, lalu pria pertama, pria 1, atau kita pilih misalkan wanita kedua, wanita 1, lalu pria 1, itu kan sebenarnya sama saja, sama-sama 2 wanita, 1 pria. Maka di sini kita gunakan kombinasi, karena tidak memperhatikan urutan. Jika ada N, kombinasi R sama dengan N! dibagi dengan R! dikali N min R! N! faktorial itu sama dengan N dikali dengan N min 1, faktorial sama dengan N dikali N min 1, terus sampai kali 3, kali 2, kali 1. Berarti di sini, 3 siswa yang terpilih, 2 wanita dan 1 pria, berarti kan dari 10 wanita, diambil 2, 10 kombinasi 2. Karena di sini belum selesai, ini pemilihannya belum selesai, seperti kejadian yang saling bebas ya, antara pemilihan wanita dan pria, maka berlaku perkalian. Ini berarti 15 kombinasi 1. Berarti ini sama dengan 10! dibagi, 2! dikali 8! dikali 15! dibagi dengan 1! 14! 10 x 9 x 8! dibagi dengan 2 x 1 x 8! x 15 x 14! dibagi dengan 1 x 14! 8! bisa coret, 8! juga bisa coret, berarti ini 10 x 2! ini berarti 5! 5 x 9 x 45! dikali dengan 15! Ini berarti 45 x 15! hasilnya sama dengan 675! Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya!